Halo-halo, jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu. Pada video kali ini, saya mau bikin risoles isi sambal tahu lengkap sama pembuatan kulit dan isinya. Simak terus untuk resep dan cara pembuatannya. Pertama, siapkan bahan isiannya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya ada 5 buah tahu. Di sini saya menggunakan tahu kuning. 3 batang daun bawang potong bulat-bulat. Untuk bumbu halusnya ada 5 buah cabai rawit, 5 buah cabai keriting merah, 2 siung bawang putih, 2 buah bawang merah, dan 1 buah tomat. Pertama, haluskan tahunya menggunakan garpu. Cukup seperti ini, sisihkan. Sekarang, kita haluskan bumbunya. Kemudian, tumis bumbu halus. Masukkan minyak, kurang lebih 5 sendok makan. Masak sampai sedikit mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh garam. Dan setengah sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk. Aduk-aduk. Jangan lupa untuk cek rasa. Kemudian, masukkan tahunya. Masak sampai tahunya sedikit mengering. Kalau sudah agak kering seperti ini, masukkan potongan daun bawangnya. Aduk sebentar. Matikan apinya. Biarkan sampai dingin. Sekarang, kita beralih ke adonan kulit. Untuk bahan kulitnya, ada 3 butir telur ayam, 500 ml air, 1 sendok makan minyak goreng, setengah sendok teh garam, dan 200 gr terigu protein sedang. Untuk bahan lapisannya, siapkan tepung roti atau tepung panir, dan putih telur. Sekarang, kita bikin adonan kulitnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau sudah larut semua, untuk memastikan sudah tidak ada lagi tepung yang bergerindil, kemudian kita saring. Adonan kulit risoles siap kita masak. Siapkan teflon anti lengket. Panaskan menggunakan api kecil saja. Kemudian beri sedikit minyak. Ratakan menggunakan tisu. Aduk adonan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam teflon. Ambil satu sendok sayur. Masak sampai permukaannya sudah tidak lengket dan bagian pinggirnya mengelupas. Kalau bagian atasnya dipegang sudah tidak lengket dan bagian pinggirnya sudah mengelupas, artinya kulit risoles sudah matang. Sekarang kita angkat. lakukan sampai adonan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam teflon. Lakukan sampai adonannya habis. Oke, semuanya sudah siap, isian sudah siap, kulit sudah siap, lapisan sudah siap. Untuk putih telurnya dikocok sebentar menggunakan garpu saja. Kemudian ambil satu sendok isian. Taruh di tengah bagian ujung. Taruh di tengah bagian ujung. Berikutnya sekarang tinggal dikoreng Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas Kemudian goreng sampai kuning keemasan Ini dia hasilnya bolehlah ya kita coba satu Kita lihat bagian dalamnya Sepertinya sudah tidak perlu sama cabai lagi Mantap-mantap Jangan lupa dukung channel Dapur Berbagi Ilmu Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Supaya channel Dapur Berbagi Ilmu Terus semangat, terus berkembang Membagikan ilmu-ilmu dapurnya Buat teman-teman semua Selamat mencoba Bye-bye